Intro Direkturat Jenderal Pembesar Angkatan terus meningkatkan kualitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara atau basan barang melalui optimalisasi fungsi rumah penyimpanan basan barang atau rup basan Untuk itu, selasa 8 Maret 2022, dilaksanakan konsultasi teknis Direkturat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Barang di Jakarta Kegiatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembesar Angkatan Renhan Silitonga Peningkatan kualitas pengelolaan rup basan sebagai tempat penampungan dan pemeliharaan benda-benda titipan dari aparat menegak hukum lainnya ini telah menjadi salah satu indikator prioritas nasional, target kinerja kementerian hukum dan hak asasi manusia Namun, pengelolaan rup basan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, serela persarana hingga sumber daya manusia Untuk itu, seluruh petugas pemasyarakatan diminta berkolaborasi dan bersinergi agar tugas-tugas pemasyarakatan khususnya di rup basan dapat dilaksanakan dengan optimal Salah satu kuncinya adalah dengan menerapkan konsep bekerja back to basic Saya hanya ingin berpesan kepada dan inginkan kembali kepada kita semua bahwa betapa pentingnya konsep bekerja back to basic Implementasinya, implementasikan prinsip dasar pemasyarakatan yang telah dibangun oleh para penelitian badan kita Ikuti penemuan dan peraturan yang telah ditetapkan Kegiatan konsultasi teknis ini turut dimeriahkan dengan tampilan kreativitas seni warga binaan sebagai hasil dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di salah satu lapas Sampai jumpa di video selanjutnya